Intro Halo Rhinoverse, balik lagi di Rhino Talks Di sesi Rhino Review kali ini, aku gak sendirian nih Aku udah ditemenin sama salah satu custom expert kita Yaitu Niko, halo Niko Halo Kak Karin, halo Rhinoverse Nah dengar-dengar hari ini ada inovasi terbaru lagi nih Dari lantayan produk RhinoFlex Ya betul Nah langsung aja deh kasih tau ke temen-temen Apa sih inovasi terbaru dari Rhino Indonesia kali ini Oke, seperti yang temen-temen tau Rhino Indonesia kan selalu beri inovasi Untuk meningkatkan value dari setiap produknya Kak Betul Nah Kak Karin tau gak Dari RhinoFlex jenis ini Ada 3 jenis yang bisa diserika Kak 3 jenis bahan RhinoFlex yang bisa diserika Yes, Kak Karin tau gak? Belum tau tuh apa aja ya Nah, mungkin temen-temen dari Rhinoverse udah tau juga Ada 3 jenis RhinoFlex yang bisa diserika Yaitu yang pertama RhinoFlex Vlog RhinoFlex Glitter Satu lagi itu RhinoFlex Reflective Vlog, Glitter dan Reflective ya? Yes, betul Kak Nah, ada satu lagi nih RhinoFlex yang bisa diserika Kak Satu lagi RhinoFlex yang bisa diserika? Ya, mungkin temen-temen udah pada tau juga Dan udah sering dipake oleh para pelaku custom produksi Yaitu RhinoFlex PU Wow, sekarang RhinoFlex PU itu bisa diserika nih? Ya, betul banget Kak Jadi RhinoFlex PU baru ini nantinya akan bisa diserika Oke, gimana kalau kita langsung tunjukin aja ke RhinoFlex dirumah biar semua percaya nih? Boleh Kak, kita coba aja langsung Ayo, ayo Nah, oke Kak, ini aku udah nyampin bahan tarotan PU Yang udah refresh di bahan kaos Oke, jadi kita akan langsung coba disini ya Ya, kita langsung coba aja untuk serika Ini dipelajarin Nah, ini aku setting Apa namanya ini ya? Pengaturannya ya? Iya, pengaturan di serikanya itu Kartun ya Kak Kartun sesuai sama jenis bahan yang digunakan ya Betul sekali Kita coba di serika ya Tuh Tuh Lihat kan Kak Tidak masalah Tidak masalah Walaupun di serika sekalipun Wah, keren banget Wah, beneran bisa diserika ternyata RhinoFlex Hasilnya masih terbangkus, tidak melupas, tidak rusak juga nih Nah, ini juga salah satu warna terbaru ya Dari RhinoFlex PU Ini RhinoFlex PU Rocheful Di hirus buruk warnanya cantik Bisa memberikan kesan feminin dan versi Boleh buat aku? Boleh Kak, bungkus-bungkus Kak Nih, aku bawain Beneran boleh Iya, langsung aja bungkus, tenang RhinoFlex baik hati kok pokoknya Nah, selain Bisa diserika, RhinoFlex PU ini kelebihannya apa lagi? Nah, di RhinoFlex PU yang baru ini kita mau memiliki beberapa kelebihan Kak Yang pertama itu bisa dipress di suhu 120 derajat dan waktunya hanya 5 detik 120 derajat dengan waktu 5 detik aja RhinoFlex Ya, jadi kan kalau 120 derajat ini kita bisa press contohnya di bahan-bahan parasut Kak ya Karena kalau di bahan parasut ketika kita press di suhu yang lebih tinggi itu akan merusak teksturnya Kak Iya Yang kedua itu hot peel Hot peel? Iya, maksudnya apa? Jadi ini bisa langsung dicabut maskingnya saat kondisi panas Oh, jadi nggak perlu nunggu dingin langsung cabut? Betul sekali Yang ketiga itu cutting mendetail Yang keempat itu cutting line polyflexnya lebih kelihatan Kak Jadi saat proses peelingnya itu lebih mudah Jadi lebih kelihatan gitu ya Jadi tahu mana yang harus dicabut, mana yang desain aslinya Iya, sebetul Dan yang terakhir itu Kak Itu kita aman sekali untuk di multilayer Bisa ditumpuk berarti ya aman Ya, RhinoFlexPU ini bisa ditumpuk aman Jadi kayak gini, RhinoFers Next Semuanya coba taku ya Semuanya coba taku ya Nah itu tadi sesi Rhino review mengenai RhinoFlexPU di RhinoFers Gimana inovasi yang dihadirkan Rhino Indonesia Keren kan? Nantikan inovasi-inovasi selanjutnya ya dari Rhino Indonesia Nah, buat temen-temen yang ingin mengajukan pertanyaan Bisa tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini Sampai jumpa di dari talk selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax